Lihat cowok ganteng di jalan, piksan. Ah, itu hanya ada di film. Tapi ternyata, itu sungguh terjadi pada seorang wanita Inggris setiap kali ia melihat pria menarik. Ini semua karena kondisi langka yang terjadi pada otaknya. Kirstie Brown, seorang wanita 32 tahun dari Northwich, Chesire ini, didiagnosis dengan katapleksi. Kondisi di mana terjadi kelumpuhan otot tiba-tiba yang dipicu oleh emosi kuat seperti kemarahan, tawa, dan rasa takut. Kondisi ini paling sering dikaitkan dengan arkolepsi, gangguan tidur, dan serangan hanya terjadi kurang dari 2 menit. Kirstie harus terus menundukkan kepalanya di tempat umum untuk menghindari melukai dirinya sendiri apabila bertemu pria tampan. Ia mengaku kondisinya sangatlah memalukan. Melansir dari mail online, Kirstie bercerita bahwa ia pernah sekali pergi berbelanja dan melihat seseorang dengan penampilan menarik. Lalu kakinya tiba-tiba tak bertenaga, hingga ia harus meminta bantuan sepupunya untuk berdiri. Rata-rata, Kirstie mendapat 5 serangan katapleksi per hari, tapi bisa sampai 50 kali di hari yang buruk. Dia berkata, Kirstie sebenarnya telah lahir dengan gen narkolepsi. Namun kondisi langka yang ia derita disebabkan oleh cedera kepala saat ia berusia 9 tahun. Ia berkata, Baginya hidup dengan katapleksi adalah sebuah perjuangan karena ia membesarkan anak-anaknya sendiri. Apalagi sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena ia harus menjelaskan kondisi medis langkanya yang membuat dirinya bisa pingsan setiap saat dan kapan saja.